selamat sore teman teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ngajak anak-anak mau bersilaturahim ke desa sirambung tempatnya masuknya di Jakobaten Bus jadi doa jalan panjang ternyata jalannya ditutup teman-teman karena biasanya kita pakai jalan yang jalan pintas yang tembusnya pasar apa ya pasar manisan apa ya yang tembus di sirambung itu pasar manisan akhirnya kita muter lagi kita lewat arah kali pedes dan makan waktu yang cukup lama tapi gak apa-apa karena ini momennya ngajak keluarga momennya ngajak anak istri ya ya selapa kita sambil jalan-jalan sore di daerah dingin sekali teman-teman di depan sana depan depan sana nanti ketemu yang namanya risorto di santel di depan sana ini jadi bagi teman-teman semua yang mau berjalan-jalan sore para keluarga tercinta ini rekomen pakai motor atau pakai kendaraan pribadi ya itu asik karena ini karena kirinya adalah penghubungan jalannya juga enggak begitu pusat sih jalannya agak sedikit lumayan bagus ya karena ini ikuti saluran provinsi nah salah satunya tegal sama provinsi teman-teman dan ini adalah jalan ketika kita mau ke PLTB ya pembangkit listrik ke naga panas bumi nah itu ada di kampanye serobos ada di lereng udah selama tapi gak tau bisa masuk ke sana atau atau teman-teman yang meridup dengan ketinggian bisa ke puncak sakut yang spotnya luar biasa udah mudah nanti kita sama keluarga bisa jalan-jalan ke puncak sakut ya karena saya juga asik walaupun saya orang gunung saya senang jalan-jalan ke puncak karena 75% antikorrusi kayak gitu nah di depan sana gitu buruk ya nanti kita mau mendaki sana mobilnya itu ke sana ke depan sana sebetulnya kita naik nah ini diri-diri ya nah pemandangannya naik gini ya wah asik tenan break wah asik tenan pokoknya asik lah ini masih masuk di daerah bukan mendek ya kali pedes ya nah ini kalau gulung ini di depan kita ini ini sangat terlihat jelas dari puntak gunung selamat ya gunung ini yang di depan gak tau gunung apa namanya tuh tuh pertaniannya juga sangat maju sekali luar biasa tuh teman-teman eh depan juga bawa-bawa tren kan ini depan adalah gunung tapi atasnya itu masih bisa digaraap nah dan di atas sana di atas persis di gunung sana itu ada wisata namanya apa ya lupa ya bukit bukit apel lah kalau depan itu namanya curug chantel ini yang di bawah curug chantel oke teman teman tuh 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 keliatan kan kaya tanah longsor tapi itu sungai musik berhujan wah luas kira nah ini tuh kan ini kaya di Eropa teman teman soalnya saya pernah ke Eropa hampir mirip kaya gini nah inilah Eropanya Indonesia oke keren gak ini masuknya si gedung masih di si gedung nah depan sana namanya tulisan tulisan sorry ya kameranya agak goyang untuk kan depan curung ini wisata teman teman rekomend bagi keluarga tercinta dibawa kesini juga bisa 16 selanjutnya sepuluh suruh cantel kita lewat sebatan terus tentunya wisatanya kurangkan suruh selanjutnya nah ini mau naik gunung pakai mobil ini banyak anak-anak yang ngomong disini nah ini yang tidak di media ini jembatan ini ini depan-depan ini nah ini kenceng kayak di Jerman kalau tadi Kerofa sekarang Jerman nah jadi komplit tuh tuh ini kalau fotonya dari sini wah luar biasa anak-anak muda warna nongkrong apalagi malam minggu ya naik terus berjalan aja naik jangan lupa tinggi rendah ya harus kalau tidak kita bawa mobil itu usahakan mobilnya di serbis-serbis dulu tuh 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 keren 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 ini kalau kotok-kotok wuih mantap gitu kayak di atas kawan ini masih berjalan naik terus lo kan kudung-kudung ini nya jika teman-teman semuanya mau bawa keluarga atau berpasang-pasangan sama keluarganya sama temannya sama pacarnya ini tempat yang luar biasa bisa jalan-jalan menikmati udara yang sangat sejuk ini ya oke oke masih ini 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 di oke ini gitu Kalau dulu di sini itu seperti, kalau sekarang alhamdulillah percala ke malam pun ya nggak begitu seperti lah, intinya udah banyak kecaraan yang melintas jadi aman. Kalau dulu saya pernah naik ke sini itu, seminya bukan main. Ini juga kalau pakai motor, kalau motor-motor pas bebek ya, kayaknya kurang, apalagi metik ya, kayaknya kurang maksimal lah, usahakan kalau jalan ke segitu pakenya motor-motor ya. Ini kalau performa kendaraan, kita nggak cuas bahaya itu. Nah, ini kurang lebih tinggungannya tiga kali lagi. Oke, tunggu dulu bantu. Nah, tempat foto-foto, tempat cewek-cewek pada foto. Untuk pikiran satu, kayaknya satu kali lagi tinggung dan satu kali tajakan ekstrim. Nanti kita beloknya ke tanah, kalau yang terus ke puncak sakung. Ya udah. Karena kita mau ke sirampung sediapnya yang kanan. Nah, bukit baper, teman-teman. Nah, di depan itu namanya bukit baper. Nah, itu yang ke situ bukit baper. Nah, ini kita ambil yang ke tanah, jalan-jalan yang rusak. Tetap lantai. Ini itu saja ya, teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat berlibur. Terima kasih. Selamat menikmati.